Intro Halo sobat sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Castlevania film ini merupakan film animasi yang diadaptasi dari game yang berjudul Sama disutradarai oleh Somdet film ini dirilis pada tahun 2017 dan dibagi menjadi beberapa season menceritakan tentang seorang pemburu vampir yang bernama Trevor Belmond yang berusaha menyelamatkan umat manusia dari vampir Plat Dracula Tepes yang mengamuk karena telah dikecewakan oleh umat manusia tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Castlevania let's check it out pada tahun 1455 di Walakia memperlihatkan seorang wanita yang berada di kastil tua wanita itu lalu masuk ke kastil itu ia memperkenalkan dirinya yang bernama Lisa berasal dari desa Lupu ia lalu disambut oleh pemilik kastil itu Vlad Dracula Tepes Lisa ingin menjadi seorang dokter dan menemui Dracula karena ingin mempelajari ilmu sains lebih dalam lagi Dracula lalu menanyakan apa imbalan yang akan ia dapatkan dari pertukaran ilmu pengetahuan itu Lisa tahu bahwa Dracula tidak suka berpergian keluar kastil dan Lisa menawarkan Dracula untuk menjelajahi dunia di luar kastil Dracula menjelaskan bahwa ia tidak begitu percaya pada manusia meskipun begitu ia merasa Lisa agak sedikit berbeda dengan manusia yang biasa ia temui Dracula lalu membawa Lisa ke labnya Lisa lalu meyakinkan Dracula bahwa dengan semua alat ini akan membuat dunia menjadi lebih baik tak akan ada lagi tahayul dan mungkin saja Dracula bisa kembali menyukai manusia Dracula hanya tersenyum dan mempersilahkan Lisa untuk memulai penelitiannya Targo Viste Walakia tahun 1475 Lisa dihukum dengan dibakar hidup-hidup atas seduhan dari Uskop yang menganggapnya sebagai penyihir Uskop melihat peralatan kimia dan medis di rumahnya sebagai peralatan penyihir ia tidak pernah melihat hal itu seumur hidupnya Lisa lalu berteriak untuk Dracula memohon untuk tidak menyakiti manusia-manusia itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Uskop yang melihat hal itu menjadi semakin yakin bahwa Lisa telah bersekutu dengan setan lanjut scene lain Dracula yang telah kembali pulang setelah berpergian ke penjuru dunia tiba di rumahnya hanya untuk melihat reruntuhan rumahnya yang telah habis terbakar ia menanyakan apa yang terjadi kepada wanita tua salah satu pasien Lisa wanita itu mengatakan bahwa Lisa telah dibawa oleh seorang Uskop yang mencurigai Lisa sebagai penyihir Lisa dibakar hidup-hidup atas seduhan tersebut katanya Dracula lalu menangis manusia telah mengkhianatinya padahal istrinya sendiri yang menyuruhnya untuk mempercayai manusia tapi tidak lagi Dracula lalu menyuruh wanita itu untuk membawa keluarganya pergi dari walakia karena sebentar lagi tidak akan ada seorang manusia pun di tanah ini ia lalu menghilang dalam kobaran api di alun-alun kota api sudah mulai padam menyisakan kerangka yang telah menghitam para penduduk pun bersorak melihat hal itu Uskop itu mendapatkan pujian atas perbuatannya lalu tiba-tiba api itu meledak memperlihatkan Dracula yang telah murka menuntut mereka untuk menjelaskan mengapa mereka tega berbuat keji kepada istrinya Uskop ketakutan mencoba meyakinkan bahwa Dracula itu tidaklah nyata menjelaskan ini adalah perbuatan Lisa si penyihir Dracula tambah marah mereka telah berani merenggut Lisa darinya sama saja mereka telah menandatangani surat kematian mereka sendiri mereka punya waktu satu tahun untuk berdamai dengan Tuhan dan melarikan diri dari tanah ini kalau tidak Dracula akan kembali dengan membawa pasukan dan akan membersihkan seluruh manusia di tanah walakia ia pun menghilang pergi sebenarnya butuh waktu satu tahun bagi Dracula untuk memanggil bala tentara dari neraka tapi anaknya Adrian Tepes atau Alucard melarangnya dan memohon untuk mempertimbangkan kembali tindakannya ia menyuruh untuk membalaskan dendamnya hanya kepada orang yang bertanggung jawab bukan pada orang yang tidak bersalah tapi Dracula tetap tidak terima tidak ada yang tidak bersalah buktinya mereka tidak menyelamatkan Lisa dan malah ikut menyoraki kematian Lisa kalau begitu tidak ada pilihan lain Alucard harus tetap menghentikan ayahnya Dracula lalu menyerang Alucard anaknya sendiri setahun sudah berlalu tepat setelah kematian Lisa mereka melakukan perayaan Uskop Agung memberi selamat kepada penduduk atas hari ini mereka masih mendapatkan kasih Tuhan mengingat bahwa setahun yang lalu iblis telah mengancam mereka namun iblis itu berbohong nyatanya mereka masih dalam keadaan hidup dan sehat tanpa perlu takut dengan ancaman iblis itu katanya tapi setelah ia selesai berbicara langit tiba-tiba menjadi gelap dan hujan darah seiring dengan jatuhnya tetesan bayi-bayi monster kekelawar mengubah suasana bahagia menjadi horor seketika pecahan kaca dari katedral menghujani Uskop Agung saat itu ia melihat ke arah langit api menyelimuti membentuk wajah Dracula sudah diperingatkan oleh Dracula bahwa mereka punya waktu satu tahun untuk merenung atau melarikan diri tapi mereka tidak mau mendengar dan malah merayakan hari pembunuhan istrinya sekarang Dracula akan menepati janjinya untuk menghabisi mereka setelah itu keluarlah pasukan monster iblis yang membantai penduduk tidak pandang mulu mau perempuan, laki-laki atau bahkan anak-anak sekalipun akan dihabisi Dracula memerintahkan mereka untuk menyebar ke seluruh kota di Walakia sementara itu di kedai minuman di pinggiran kota kecil orang-orang yang ada di situ menyalahkan kejadian yang terjadi belakangan ini karena ulah keluarga Belmont yang dikenal sebagai pemburu pampir dan makhluk malam lainnya seorang pria mendekat ke meja bar untuk memesan satu lagi bir sebelum ia pergi terlihat simbol di dadanya yang diketahui oleh orang yang ada di kedai itu sebagai lambang keluarga Belmont keluarga Belmont telah diasingkan oleh pihak gereja karena berani berurusan dengan iblis dan kini telah membawa kejahatan dan kebangkitan pasukan Dracula lalu mereka menyerang dan memukul pria itu pria itu lalu mengakui bahwa ia bernama Trevor Belmont anggota terakhir dari klan Belmont dan terjadi perkelahian yang sengit setelah itu Belmont meninggalkan kedai besoknya Trevor tiba di kota Gresit kota yang dikepung oleh pasukan Dracula ia masuk lewat sebuah juruji pipa yang rusak di saluran pembuangan keadaan di kota itu sungguh menyedihkan banyak sekali orang yang tidak berdosa kehilangan nyawanya dan mayat-mayat yang ditumpuk begitu saja menjadi pemandangan umum di kota ini beberapa penduduk menceritakan kisah tua tentang kesatria yang tertidur pahlawan besar ratusan tahun yang lalu tapi sekarang sosok itu sedang tertidur di bawah makamnya menunggu saat-saat ia dibutuhkan kembali lalu Trevor melihat dua pria mengenakan jubah pendeta dua pendeta itu mendesak orang tua yang diketahui sebagai penceramah untuk pergi meninggalkan kota Gresit karena merekalah yang menarik perhatian para setan-setan itu pendeta itu bersiap untuk memukulnya tapi diselamatkan oleh Trevor dengan cambuknya yang membuat jari pendeta itu terpotong Trevor menyerankan kepada mereka untuk meninggalkan orang tua itu tanpa perlu ada tindakan kekerasan tapi pendeta yang satunya tetap menyerang cambukan dari Trevor kini merobek bola mata pendeta itu kedua pendeta itu pun mundur pencerama itu memperkenalkan dirinya yang bernama The Elder Chaudhary mengajak Trevor untuk mampir ke tempat persembunyiannya di sana ia bertemu lagi dengan pencerama lain yang bernama Arne para pencerama datang ke kota Gresit untuk menawarkan bantuan medis Trevor mengatakan bahwa tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sini karena pihak gereja menyalahkan mereka atas invasi para setan itu dan para penduduk lebih mempercayai hal tersebut ada alasan lain mengapa mereka tetap memilih untuk tinggal legenda kesatria tertidur kesatria itu akan bangkit di saat-saat ia dibutuhkan dan cukup kuat untuk melawan setan-setan itu salah satu pencerama itu hilang saat mencoba menemukan makam kesatria itu pencerama yang hilang itu merupakan cucu dari The Elder Chaudhary Trevor mengusulkan bahwa jika ia berhasil menemukan cucunya mereka harus berjanji akan meninggalkan Gresit sebelum malam tiba Trevor lalu pergi Trevor menuju ke makam ia menemukan sebuah obor dinyalakan untuk menerangi jalan Trevor menyadari ada hal yang aneh ia mempercepat laju langkahnya tapi ia terjatuh ke bawah ruangan yang lebih rendah lampu-lampu di ruangan itu menyala sendiri dan ia melihat patung-patung dengan jubah yang mirip dengan para pencerama tiba-tiba datang makhluk yang besar bermata satu itu adalah Cyclops langsung menyerang Trevor Cyclops itu yang merubah orang-orang menjadi batu Trevor melawan Cyclops itu dan berhasil membunuhnya patung-patung yang ada disitu pun berubah kembali menjadi manusia seorang perempuan ia menanyakan kepada Trevor apa yang terjadi Trevor menjelaskan tentang Cyclops yang telah merubahnya menjadi batu dan Trevor dikirim oleh kakeknya untuk menyelamatkannya perempuan itu bernama Saipa Belnades keduanya kembali dan The Elder sangat senang sekali bisa menemui cucunya Trevor mengingatkan tentang janji mereka untuk segera meninggalkan kota Gresit Saipa keberatan karena mereka masih harus menemukan kesatria yang tertidur di makam tapi Trevor menjelaskan perasaan anehnya saat ia memasuki makam itu ciri-cirinya mirip seperti penggambaran yang ditulis oleh generasi-generasi Belmont sebelumnya Castile Dracula apapun yang ada disana bukanlah kesatria The Elder meminta Trevor untuk tinggal bersama mereka sampai mereka meninggalkan kota Trevor setuju dan pergi ke luar di luar Trevor dikelilingi oleh pendeta termasuk dua pendeta yang ia kalahkan sebelumnya Trevor diminta kehadirannya oleh Uskop untuk datang ke gereja ia lalu dibawa untuk menemui Uskop Uskop menyuruh Trevor untuk pergi dari kota Gresit sebelum matahari terbenam karena malam itu juga para pencerama akan dibunuh Uskop itu mengancam bahwa ia juga berhak mengeksekusi Belmont karena juga berkaitan dengan dunia hitam dan bisa menghabisi Trevor apabila ia tidak mematuhi pemerintahnya Uskop itu memang sudah gila pikir Trevor Uskop itu memang sengaja membiarkan kota-kota yang lain hancur dan menyisakan kota Gresit dengan begitu ia akan mendapatkan pangkat yang tertinggi lebih daripada Uskop dan berencana menguasai kota itu Trevor kembali dan dengan santainya ia memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan segera tamat jika tidak segera meninggalkan kota para penduduk akan menghakimi mereka The Elder menolak untuk pergi tapi Trevor tetap teguh bahwa mereka harus pergi sekarang juga Saipa lalu menjawab bagaimana bisa mereka pergi sedangkan orang-orang ini sangat membutuhkan bantuan mereka dan semua ini hanyalah fitnah yang disebarkan oleh pihak gereja Trevor mengelah nafasnya dan ia pun setuju Saat senja tiba para pendeta mengumpulkan penduduk untuk menghakimi para penceramah Mereka mendobrak masuk tapi tidak menemukan siapapun di dalamnya kecuali Trevor yang mengatakan bahwa mereka sudah berada di tempat yang aman Pendeta menuntut untuk segera menyerahkan para penceramah itu Secara Trevor kalah jumlah tidak mungkin ia bisa keluar hidup-hidup Trevor lalu melepaskan jubahnya memperlihatkan lambang keluarga Bellman Seorang Bellman sejati tidak takut mati Trevor lalu melemparkan belatinya dan berlari keluar Trevor meruntuhkan salib besar di situ untuk memudahkannya kabur Sementara semua orang berada di luar Uskup sendirian di gerejanya para setan sudah mengepung gereja itu Uskup itu bergetar lalu monster itu mencium Uskup dengan penuh napsu Pendeta itu pun tewas Trevor masih dikejar-kejar oleh kerombolan massa dan kini ia terkepung Kobaran api muncul melindungi Trevor itu adalah saipa mengeluarkan kemampuan yang selama ini ia sembunyikan seorang ahli sihir Trevor melihat pendeta dan menantangnya untuk bertarung secara adil Pendeta itu menghasut penduduk untuk menyerang tapi tidak ada satupun yang menuruti keinginannya Trevor membeberkan kenyataan bahwa pihak gerejalah yang menyebabkan semua ini dan menipakan kesalahan kepada para penceramah dengan ini mereka akan diuntungkan Penduduk yang marah lalu menghakimi pendeta itu para setan tiba di kota Trevor mengambil alih komando orang yang bertombak akan berada di barisan terdepan saipa dengan dinding es mengurung mereka dan dengan pedang yang diolesi garam ternyata bisa membunuh setan itu Trevor juga melawan dengan cambuknya yang telah disucikan untuk melawan pampir dan iblis setelah itu tanah retak lalu Trevor dan saipa terjatuh ke dalam lubangnya dan ini merupakan ruang makam namun sudah lebih jauh melewati berbagai trik di tempat itu sampailah mereka ke ujung ruangan ada sebuah peti di situ yang tidak sengaja diaktifkan oleh Trevor membangunkan Alucard Vampir yang dikira oleh saipa adalah kesatria yang tertidur seperti cerita legenda Trevor sebagai pemburu pampir tentu memiliki sejarah dengan pampir dan ia tidak percaya dengan Alucard mereka berdua lalu berduel sehingga berarti Trevor manusu kayu saja berusaha untuk merindik untuk menyerang Alucard dari belakang Alucard lalu menjelaskan bahwa ia adalah anak dari Dracula ia mencoba menghentikan ayahnya tetapi ia dikalahkan dan harus memulihkan dirinya di peti selama satu tahun ia menanyakan cerita legenda kesatria itu cerita itu punya kelanjutan bahwa akan ada seorang pemburu dan seorang ahli sihir yang akan membantu kesatria itu dan kini kelompok itu sudah lengkap Trevor Alucard dan Saipa berangkat untuk mengalahkan berang bulan